Intro Assalamualaikum semuanya bertemu kembali di tutorial cooking hari ini saya akan membuat lontong daun tanpa aron untuk bahan yang digunakan 5 cup beras cuci bersih kemudian piriskan 4 lembar daun pisang tusuk gigi potong menjadi 2 bagian sekarang kita akan membuat lontong daunnya siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan untuk daun pisang sendiri potong kurang lebih seukuran 25 cm sampai 30 cm kemudian gulung ratakan ujung daun setelah rata kemudian lipat ujung daunnya kemudian sematkan menggunakan tusuk gigi untuk daun sendiri usahakan jangan terlalu tebal karena kalau terlalu tebal nanti akan susah ketika disemat masukkan beras yang sudah ditiriskan ya usahakan berasnya sudah kering karena kalau masih basah teman-teman akan susah karena akan nempel di daunnya untuk ukuran sendiri kurang lebih setengah ukuran dari lontongnya karena kalau terlalu banyak berasnya nanti lontongnya menjadi keras kalau terlalu sedikit nanti lontongnya menjadi lembek dan cepat basi setelah diratakan kemudian lipat ujung daunnya sematkan kembali menggunakan tusuk gigi setelah itu ratakan berasnya dengan cara di goyang-goyang lakukan cara yang sama sampai beras habis nah untuk lontong yang tanpa aron ini hasilnya akan jauh lebih awet daripada ketika kita aron terlebih dahulu karena kalau di aron terlebih dahulu mungkin berasnya sudah terkontaminasi dengan udara karena ada proses aron yang terlalu banyak diaduk kemudian juga proses pembentukan lontongnya itu yang membuat lontong menjadi cepat basi untuk lontong yang tanpa aron hasilnya jauh lebih awet karena ini bisa bertahan sampai 2 hari di suhu ruangan tanpa dihangatkan untuk proses perebusan lontong sendiri saya menggunakan metode 10-30-10-30 jadi kita masak setelah mendidih lontongnya selama 10 menit kemudian matikan api diamkan dalam kondisi tertutup selama 30 menit masak kembali setelah mendidih selama 10 menit kemudian diamkan atau matikan api diamkan kembali selama 30 menit baru diangkat nah untuk proses ini sendiri lebih hemat gas karena proses memasaknya jauh lebih singkat tapi hasil dari lontongnya sendiri tidak kalah bagus ketika kita mengerebus dengan cara biasa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati setelah semua lontong terbentuk kita akan susun ke dalam panci sambil diratakan kembali setelah semua lontong tersusun teman-teman bisa tambahkan air usahkan airnya merendam semua lontong ini karena belum direbuh jadi lontongnya mengambang pastikan saja airnya sudah cukup kemudian tambahkan daun pandan tutup panci kemudian nyalakan api rebus sampai air mendidih setelah air mendidih teman-teman pastikan kembali air tidak kurang sehingga sehingga dapat merendam semua lontong dengan sempurna tekan menggunakan spatula ketika air kurang teman-teman bisa tambahkan air kembali jangan sampai airnya kurang karena kalau kurang nanti lontong yang bagian atas tidak matang dengan sempurna setelah dipastikan airnya sudah cukup ini karena masih mengambang jadi airnya kelihatan tidak merendam tapi sebenarnya airnya cukup setelah itu tutup panci kembali kemudian masak selama 10 menit setelah 10 menit matikan api kemudian diamkan selama 30 menit setelah didiamkan selama 30 menit pastikan pastikan lagi airnya masih cukup kemudian tutup panci kembali nyalakan api biarkan sampai mendidih setelah mendidih setelah pastikan mendidih masak sampai 10 menit setelah 10 menit matikan api kemudian diamkan sampai 30 menit setelah didiamkan selama 30 menit lontong sudah siap kemudian angkat kiriskan dengan posisi berdiri kayak air yang ada di lontongnya turun nah ini lontongnya sudah jadi kita akan lihat hasilnya hasilnya akan matang dengan sempurna untuk lontong ini biarpun tanpa aram tapi hasil lontongnya tetap legit apalagi ketika sudah dingin lontong jauh lebih legit dan lebih enak nah ini hasilnya lontong dengan metode 10 30 10 30 jadi proses memasaknya lebih singkat karena kita hanya menggunakan apinya tidak terlalu lama tapi hasilnya maksimal dan tahan lama nah teman-teman sekarang bisa coba sendiri di rumah terimakasih sudah melihat tutorial hari ini semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih